Halo semuanya balik lagi sama aku Emma ketika SMP SMA jujur berat-beratan di atas 80 kg aku paling sering mengkonsumsi obat-obatan pelangsing karena kemakan iklan 1 minggu bisa turun 7-10 kg emang sih berat-berat turun tapi itu tidak bertahan lama setelah kita berhenti minum langsung berat-beratnya naik makanya kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang 5 jenis golongan obat pelangsing yang biasa digunakan untuk kalian yang mengalami obesitas atau sedang berusaha menurunkan berat badan dari manfaat sampai efek sampingnya yang pertama obat pelangsing golongan penekan nafsu makan jadi obat ini bekerja di saraf pusat otak bagian sentral untuk menekan nafsu makan kalian ketika kalian diberikan makanan enak seenak apapun itu kalian bener-bener gak nafsu makan sama sekali teman-teman ini bagus banget untuk kalian yang gak bisa mengontrol nafsu makan dan selalu hidup di tempat makanannya enak-enak gitu kan obat pelangsing jenis ini yang biasanya mengandung amfetamin, dextra amfetamin, meta amfetamin, dan venipropetamin teman-teman jadi yang turunannya amfetamin amfetamin itu dia bekerja untuk menekan nafsu makan kalian tapi gak cuma menekan nafsu makan aja nih teman-teman juga banyak efek sampingnya karena di bekerja di saraf otak tentu saja akan mengganggu fungsi-fungsi yang lain seperti kalian akan mudah gelisah cepat marah dan emosi lalu sulit tidur sulit berkonsentrasi lebih jantung akan berdetak dengan kencang gitu kan terus kalian bakal gemeteran sepanjang hari lalu mulut kalian akan menjadi lebih kering dan untuk mereka yang mengalami hipertensi ini bisa meningkatkan tekanan darah tinggi secara mendadak bahkan menyebabkan resiko stroke teman-teman atau pecahnya pengguluh darah oleh karena itu untuk kalian yang memberikan hipertensi atau yang emosinya tidak stabil gampang emosi terus yang menghidap bipolar atau depresi sangat tidak disarankan mengkonsumsi obat dengan golongan penekan flera makan ini teman-teman obat ini punya efek adiktif atau kecanduan ketika kalian mau minum obat ini kalian benar-benar gak nafsu makan sama sekali tapi ketika berhenti minum obat nafsu makan akan meningkat dengan drastis benar-benar banyak banget yang malah bikin berat badan semakin meningkat tajam makanya dia disebut adiktif teman-teman yang kedua mempercepat rasa kenyang jadi obat ini bekerja dengan cara merangsang produksi hormon serotonin yang menyebabkan kalian makan sedikit saja sudah merasa kenyang biasanya kalian makan satu piring nasi baru kenyang ini cukup makan 2-3 sedok makan kalian sudah merasakan kenyang kandungan obat ini adalah si glutamin hidroklorida teman-teman nah tapi efek sampingnya juga banyak karena pemaksaan produksi hormon serotonin tadi membuat kalian akan mengalami sembelit gelisah sakit kepala yang teramat sangat mudah emosi dan mengalami gangguan pencernaan kadang sakit perut gak bisa ee gitu kan sampai buang angin itu penyebab dari efek samping si glutamin teman-teman yang ketiga menurunkan penyerapan lemak dari makanan yang kalian makan nah di dalam usus namanya enzim lipase dimana fungsinya untuk memecah lemak agar bisa diserap oleh tubuh obat ini bekerja dengan cara menghambat hormon lipase sehingga membuat lemak tidak diserap oleh tubuh teman-teman jadi sebanyak apapun makanan yang kalian makan yang mengandung lemak gitu kan lemaknya itu akan sedikit diserap oleh tubuh dan sisanya langsung dibuang melalui fesis ini sangat sangat berguna untuk kalian yang tiba-tiba disuruh makan malam berlemak obat golongan ini adalah Orly Stub teman-teman biasanya diminum 1-30 menit sebelum makan sehingga membuat lemak-lemak itu tidak diserap oleh tubuh jadi langsung keluar dalam bentuk fesis fesis kalian itu lengket-lengket berminyak bahkan bisa tentus aja langsung keluar minyak obat ini yang tergolong lumayan aman ya daripada obat-obat lainnya karena dia bukan bekerja di susunan saraf pusat kalian tapi langsung bekerja di bagian soloran pencernaan tapi efek sampingnya jelas yang pertama kalian bakal gampang ee minyak oke jadi kalian bakal ngasain mulus jangan pengen ee tapi ee nya itu bener-bener lengket minyakan blendnya gitu selain itu jika kalian konsumsi dengan dosis berlebih karena banyak sekali vitamin-vitamin yang membutuhkan lemak untuk diserap oleh tubuh seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu membutuhkan lemak teman-teman untuk transportnya agar bisa diserap oleh tubuh akhirnya kalian akan kekurangan vitamin-vitamin tersebut pada tubuh makanya olisat ini tidak boleh dikonsumsi berlebihan hanya pada waktu tertentu saja dan menurut anjuran dokter oke yang keempat menghambat penyerapan karbohidrat ketika kalian makan karbohidrat seperti nasi, mie, pasta, roti gitu kan itu akan diambat penyerapannya sekitar 30% teman-teman biasanya juga digunakan untuk orang-orang yang menderita diabetes mellitus agar dietnya terjaga jenis obat ini adalah akar bose oke jadi ketika kalian mengkonsumsi karbohidrat banyak itu 30% nya akan dibuang dan tidak diserap oleh tubuh nah tapi tetap aja dia akan menyebabkan adiktif jadi ketika kalian tidak meminum akar bose akhirnya gula darah meningkat dan membuat kalian menjadi cepat lapar lagi makanya tetap kalian harus menggunakan obat-obatan ini sesuai dengan anjuran dokter oke yang kelima melancarkan pengeluaran air dari tubuh berat badan kalian itu tidak 100% lemak ada tulang, air, lemak, fesis, urin, zat-zat tubuh dan lain-lainnya jika kalian minum 1 liter air jelas aja berat badan kalian akan meningkat 1 kg kan makanya obat ini akan menghilangkan cairan-cairan berlebih yang tertibu dalam tubuh sehingga menurunkan berat badan kalian jadi yang turun itu bukan lemak tapi cairan oke ini disebut diuretik obat yang memiliki kandungan yuretik biasanya akan bikin kalian gampang haus minum terus menerus dan bikin kalian cepat buang air kecil bolak balik ke kamar mandi ini bener-bener berbahaya banget buat ginjal kalian karena ginjal dipaksa bekerja dengan keras untuk mengeluarkan cairan tubuh jika tidak berdasarkan anjuran dokter dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan silahkan komentar di bawah dan ada teman-teman see you in the next one ya bye-bye